Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua saudara-saudaraku dimanapun anda berada kita hari ini akan menyambung penjelasan yang kemarin seminggu yang lalu perbedaan antara pesawat kita dengan pesawat Zenistol CH750 yang disana ya disimak sampai selesai biar paham dan dimengerti ya saudaraku kita langsung ke topik pembahasannya ya saudaraku oke kita langsung ke topik pembahasan ya saudaraku biar tidak lama-lama kabin pesawat kita ini lebih ramping lebih simpel daripada Zenistol CH750 saudaraku ya anda yang belum lihat pesawat secara langsung bisa membedakan ini lebih ramping saudaraku lebih ramping daripada yang disana gitu disana itu lebarnya 1.2 disini cukup 1 meter cendela cendela biasa polos standar disana kembung standarnya gelembung kanan kiri gelembung dan sudut sudut apa sudut kabinnya ini berbeda saudaraku ya ini berbeda dia Zenistol CH750 agak maju ke depan sudutnya ini ini standar biasa saja ya seperti itu dan pesawat kita ini tinggal menunggu uji kelaikan terbang oleh pihak terkait ya saudaraku nanti selesai itu saya akan terbangkan di bandar udara dengan keadaan angin kosong ya tanpa bantuan angin dari depan saya menunggu waktu itu nanti jadi kita akan lihat hasilnya kinerja pesawat kita ini bagaimana kinerjanya kinerjanya seperti itu dan tidak ada bantuan angin dari depan sama sekali ya nanti kita akan berdikan bahwa kita orang-orang Indonesia mampu merancang pesawat setol ya karena yang mengikuti saluran saya ini kebanyakan dari luar ya saudaraku maaf kebanyakan dari Rusia Amerika Sepanyol ini banyak yang mengikuti saya karena pertemanan di facebook orang-orang seperti itu semua jadi dia mengikuti ke saya dan prototip pesawat ini saya meminta untuk diseleksi oleh anggota EAA dari Argentina dari 0 sampai Z ini dia semua yang mensetujui ya dan selesai itu nanti tinggal pemeriksaan oleh Federasi Aerosport Indonesia yang dinaungi oleh TNIAU nanti selesai diperiksa pesawat ini saya akan terbangkan saudaraku ya di bandar udara sana pada waktu angin kosong dari depan tidak ada angin sama sekali waktu itu saya akan terbangkan biar tahu kita nanti bagaimana hasilnya bagaimana hitungan-hitungan saya insyaallah pasti akurat orang orang kalau ahli pesawat saudaraku lihat prototip desain airfoilnya dengan wing edge wing slide drop itu sudah tahu bagaimana karakteristik pesawat ini akan lepas landas ya orang kalau ahli pesawat lihat bentuk desain airfoil saya dan wing slide drop ini ini sudah bisa dimatematikakan besa sudah dihitung seperti itu dan pesawat ini saya rancang khusus pada kecepatan rendah sudah mampu hitung naik dan lanjut lepas landas nantinya seperti itu jadi tidak memerlukan lantasan pacu yang panjang tidak jadi semua itu kita memerlukan pengujian di bandar udara nantinya ya menunggu bapak-bapak TNI dan fasi untuk memeriksa pesawat ini nanti selesai itu akan dibawa ke bandar ke bandar udara untuk saya terbangkan seperti itu ya jadi pada kecepatan rendah pesawat ini sudah mampu hidung naik dan lanjut lepas landas sangat menyenangkan nanti lihat kita pun penasaran apalagi sampean-sampean tak tahu tapi kapannya saya tidak tahu karena semua harus mengikut aturan-aturan negara yang diberikan tidak boleh sembarangan saudaraku ya kita harus menunggu bagaimana kapan dan kapan harus di periksa ke sini dan lanjut penerbangan di bandar udara nantinya itu tergantung yang disana saudaraku ya cepat lambatnya disini yang disana ya maunya saya cepat cepat karena apa dengan alasan yang sangat masuk akal lihat di atas ini lihat di atas tidak ada atap tidak ada atap sama sekali ini 100% perjuangan saya pendanaan pribadi dan bantuan-bantuan dari Bapak TNI AD Bapak Koramil yang selalu saya minta tolong pada dia jika ada saya jika ada apa yang harus dipasang di sini termasuk kayak bambu-bambu ini ini adalah yang masang Bapak TNI AD yang disini itu yang paling saya minta tolong sama dia seperti itu jadi karena dulu Bapak TNI AU sudah ngomong pesawat ini mau nanti mau dibawa ke bandar udara oke jadi saya tidak memasang atap ini saya ganti terpal ini sudah berkali-kali tidak tahu menghitung berapa karena membuat pesawat ini hampir sudah 4 tahun jadi terpal satu umurnya 5 bulan seperti itu jadi sering gunta-ganti 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 itu semua kita sendiri yang buat cuma tenaga dibantu oleh TNI AD atau koramil yang disini jadi kalau ada apapun disini pasti saya kontak Bapak komandan yang disini langsung kerahkan anak buahnya seperti itu ya jadi kalau bisa Pak segera karena apa tidak ada atapnya Pak kasihan ini yang dibincang-bincangkan orang-orang di luar sana Pak sangat disayangkan tempatnya saya tidak minta tempat yang pokoknya tidak minta tempat pokoknya pesawat ini cepat diberiksa dan nanti akan saya terbangkan nah itu sudah cukup selesai terbang akan saya serah terimakan pada Bapak Presiden selesai tugas saya dan sudah selesai semua tidak mikir apa-apa lagi kalau disini kalau hujan saya ketar-ketir listrikanya Pak listrikanya mahal-mahal ini speedpadnya lumayan kelengger itu saudaraku lain hari kita kita sambung lagi bila ada salah kata silap sengaja atau tidak sengaja mohon dimaafkan karena itu bukan saya sengaja karena kesilapan seorang manusia jadi mohon dimaafkan beribu-ribu mohon maaf jika ada salah kata sengaja atau tidak sengaja lain hari kita sambung lagi ya saudaraku semoga semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari penyakit ya semoga amin oke saudaraku kita akhiri salam sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh